Mari untuk baca basmala bersama-sama Dan aku gak ngapa-ngapain Kalau udah bawa selesai Ya Allah sedih banget gitu loh Rinding lagi nih aku Oke deh kalau gitu persiapan untuk peserta pertama yang berangkat nih Ada dari mana Mbak Nida? Ada dari Masjid Al-Hidayah Tampungan Ada di ujung barang Oke sudah melampaikan kipas angin Gimana teman-teman dari Masjid Al-Hidayah Tampungan Sudah siap? Siap! Oke Sudah siap Mbak Ini peserta punya kecil banget loh Itu seusia keponatan saya 3 tahun Luar biasa Oke deh kalau gitu teman-teman dari Masjid Al-Hidayah Tampungan Kami persilahkan untuk memulai membuka perjalanan para del takdir keliling pada malam hari ini Tampungan selamat menikmati 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 luar huaman selamat menikmati pasaran menikmati setelah menikmati yang diadaf selamat menikmati selamat menikmati menikmati Jadi penilaian untuk parade takbir pada malam hari ini tidak hanya display-nya saja. Tetapi ketika parade di jalan itu juga dimilai gitu. Jadi memang kekompakan itu harus dijaga kestabilannya dari awalnya ke akhirnya. Berarti di jalan juga ada dimilainya juga ya Mbak Gia? Dimilai juga. Dan yang paling utama Mbak Nida, penilaian yang paling utama adalah kekompakan takbirnya. Wah betul, takbirnya Mbak Gia. Yang diutama kan itu takbirnya. Percuma ini maskot bagus, kostum bagus. Tapi kalau takbirnya nggak bagus itu aduh. Kalau melompong itu aduh. Karena kita setiap kegiatan yang kita lakukan harus berdasarkan untuk mencari rindu Allah SWT. Aku juga belum lihat maskot dari kelompok selanjutnya. Tahu apa ya Mbak? Kok kayak apa sih? Apa itu Mbak Gia? Oh bukan Lurah ya? Oh ya kelihatan dari sini. Oke, baiklah. Bisa persiapan untuk kelompok selanjutnya. Ada dari mana Mbak Nida? Dari Masjid Arna Jahbet Pumrojo. Sudah siap belum ini? Sudah siap. Pakai kostum apa ya ini? Nampaknya seperti apa sih itu yang robot-robot warna biru itu loh. Nah, baginya nggak perlu. Tunggu bentar. Oke deh. Baik, silahkan untuk mempersiapkan diri. Taraweil Masjid Arna Jahbet Pumrojo. Tunggu bentar. Tunggu bentar. Tunggu bentar. Yang pake kapasnya bukan sama Mbak Nido Itu loh yang kodenya 212 itu Mikro saffler Tapi ini Apa namanya kotornya bukan kotor Mikro saffler Kalau dirasainya itu bawa kaya kapa juga Bawa pasang juga Yang belakang ini dikotong kensi klan Ini kensinya BDS Kalau nggak Apa ya Yang luar biasa lagi juga menggabungkan karawitan Yang luar biasa yang kreatifitas temen-temen itu ya Beragam banget Karena kesini kreatifitasnya semakin Banyak ya Mbak Iya semakin meningkat Dulu jaman aku pake kentaman Sekarang udah mulai Ada yang pake karawitan Ada yang jarbennya ting-tingnya itu Ada 3 tingkat Kalau dulu cuma 1 tingkat aja yang kecil Yang kecil aku tanah take heart Masih sederhana Sekarang sudah sangat berkeras Bener banget Bener banget Sudah mulai persiapan lagi nih untuk kelompok selanjutnya Ini yang paling berat lho Mbak Nida kelompok selanjutnya itu Berat apa nih Mbak Nida? Bindah kesini Kelompok klip disini ya Masya Allah Bindah kesini semua Mbak Gini Jadi nggak ada bintang di atas Nggak ada lagi bintang di atas Semuanya terpusat Di musholo Al Hikmah Karang Tengah Gimana? Sudah siap temen-temen dari Al Hikmah Karang Tengah? Siap Kostumnya merah-merah Menandakan semangat Membara 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 sekali Oke Bisa untuk mulai persiapan Disiapkan terlebih dahulu barisanya Sambil menunggu kode dari Panitia Untuk nanti bisa melanjutkan perjalanan Tahun ini tuh maskotnya juga luar biasa lho Mbak Nida Ada apa aja sih Mbak Ki? Belum lihat bawa kemalahan Mbak Ki? Aku juga belum lihat sebetulnya Tapi tadi sekilas ada Beberapa yang lihat itu Mulai beragam Kalau tahun-tahun sebelumnya Itu tuh maskot tuh selalu Al-Quran Ka'bah Sapi Gitu-gitu Ya bagus Bagus banget Cuma yang kali ini Bener-bener beragam Karena yang dulu tuh Bener-bener kayak semuanya seragam lho Mbak Senaga gitu Serta Utara tuh maskotnya Ka'bah semua Masya Allah Sekarang sudah mulai beragam ya Mbak Ki Iya Oh Mbak Nida Maskotnya itu maskotnya Al-Hikmah Karang Tangah Maskotnya yang siapa? Maskotnya yang siapa? Semut ya? Oke deh kalau gitu Persiapan untuk Mushollah Al-Hikmah Karang Tangah Kami silakan untuk Memulai Perjalanan Maskotnya yang siapa? 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 Hai 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 semoga selamat langsung hai 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 selamat menikmati warnanya merah muda agar selalu manis dan sweet sekali oke deh tarawehan selanjutnya itu ada dari apa ini the land of Borneo semua khusus tema tentang Borneo iya iya kan bantuan kali Borneo kan bantuan oh pantas kostumnya itu sesuai dengan tema sesuai dengan tema bener banget kreativitas banget kreatif banget saya juga terkejut loh ada yang pakai sayap khawatir nanti tiba-tiba terbang ke angkat nanti kalau ada yang lewat langit berarti dari masjid alhammin alhammin boleh minta semangatnya dulu dari masjid alhammin sudah siap masya Allah semangat masya Allah semangat banget semangat banget suaranya oke deh oh ini yang maskotnya paling gede mbak Nida tadi ya susah banget mau masuk yang lebarnya 3 meter tingginya 3 meter tapi rata-rata kayaknya maskotnya juga gitu ya lebar 3 meter tingginya 2,5 sampai 3 meter luar biasa sekali kreativitas itu apa ya mbak itu kayaknya naga eh apa ya mbak kayak naga gitu gak sih iya ya kayaknya ya dari mulutnya ya dari gigi-giginya yang terlihat dari jauh sini iya kan iya untuk mempersiapkan diri selamat menikmati 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 selamat menikmati